Halo guys, welcome to my channel Rainbubble Oke guys, jadi hari ini kita mau bermain bersimpal lagi Bukan bermain, tapi bakal aku kasih lihat yang part 2, yaitu hospital yang kemarin saya gak sempat Karena terlalu panjang, jadi ini aku bakal tunjukin hospitalnya seperti apa Dan ini abang liao lagi ngapain Oh, you're so handsome Liao Oke, ini liwa Dan ini, yang kalau gak tau bisa liat ke part 1nya ya Karena part 1nya udah saya Apa tuh namanya, introduce semua NPC yang sudah saya bikin Oke, jadi sekarang pura-pura aja kita mau ke hospital gitu guys Oke Jadi kita mau ke hospital guys Kita mau beli potion, karena hari ini aku mau ke Uncle Cap membunuh monster Jadi guys, disini ada seperti karanggoni atau apa ya, aku gak tau ya Terus disitu juga ada 4 cangkir Apa? 4 mangkuk obat herbal tea Mungkin ya, aku gak tau ya apa ya, karena kurang jelas Dan disini ada dekorasi-dekorasinya seperti lantern, jantung mempercantikan hospitalnya Begitu juga ada lagi tirai jendela dari bambu guys Yang kita lihat di Harvest Town Oke Dan ada juga ini seperti apa namanya Jaruk mandarin dan disitu ada hongpau Angpau Dan disitu ada kayak jendela, pintu dari kain seperti orang-orang Jepang gitu guys Disitu kan di tempat hospitalnya juga ada ini kan Nah, sekarang kita masuk ke dalam dan kita mau beli potion Halo Halo Hello Anybody here Oh ya, mereka tadi udah di luar ya Hari ini hari Sabtu guys, jadi gak ada buka hospitalnya Jadi gak bisa beli potion deh Gak bisa kau cook house lagi Oke, jadi ini adalah tempat lemari Barang-barang antique gitu guys Di Harvest Town itu bentuknya persegi Tapi disini saya ganti aja ke bulat Karena disini yang bulat ini lebih mirip dengan antique Yang versi Chinese gitu ya Jadi kita sesuaikan dengan buildingnya gitu Oke Jadi dan saya taruh lagi beberapa barang vest di atasnya Biar keliatan lebih mirip Dan disini juga ada satu tempat tidur Dan ada nih guys Tengkorak Tapi tengkoraknya kok ambil Ambilin bambu gitu guys Karena gak ada lagi Dan ada foto seperti organ tubuh atau apa ya Tapi ini saya ganti aja sertifikat Jadikan sertifikat rumah sakit ini deh Oke Jadi disini juga ada tempat tidur Ada tempat Apa? Dua foto Dan ada satu lagi alat Apa namanya? Aku gak tau gimana jelasin Dan ini ada kotak-kotak Untuk taruh obatnya gitu guys ya Dan dekorasi-dekorasi Ini untuk nimbang obat Dan yang gak ada asbaskus itu ya Saya gak punya Jadi kita ganti aja sama dengan kalkulator Ya kalkulator lebih cepat kan Lebih gampang lagi kan hitungnya Kenapa pakai asbaskus? Oke Jadi ini kasier Tempat kasier Jadi kita bisa beli obat gitu guys Oke Dan disini ada Alam clock Dan tempat duduk Untuk tamu yang datang Membeli barang Tunggu-tunggu Antre Ini ada lampu lenten yang Agak mirip Cina gitu guys Terus disini guys Yang kuping kasih Lihat ini keren banget guys Ini apa? Ini ada tom yum Ini ada moon cake guys Moon cake kue bulan Wow Kue bulan guys Ada rasa apa? Dan ada juga tepot Sama te Chinese ya Chinese tea Oke Disini ada tempat Vas bunga Ada vas yang Barang-barang antik gitu Oke Dan disini ada Dua picture Dan picture yang ini Aku tahu bacanya Feng Shui Dan yang Sebelahnya ada Tiga itu Bahasa Jepang Saya gak tahu Bacaannya apa Oke Terus disini juga ada Mortal Dan penimbang Ini ya Penimbang Herb Herb itu apa? Obat Ya Obat-obat alami gitu ya Ramuan Cina Ya Ramuan Cina Benar Oke Jadi sekarang Kita naik ke atas Karena ruangannya Terlalu kecil Tidak Bisa Ya karena itu kan Gabungan dari Ortis Jadi terpaksa Untuk ruangan Kamarnya Mereka Saya ganti di atas Oke Jadi kita sekarang Mau ke kamarnya Liao sama Orang tuanya Oke Jadi lewatnya sini Oke Let's go Jadi Ini ada dua kamar Satu untuk orang tuanya Satu untuk Liao Jadi sekarang Kita mau lihat ke Kamar Liao dulu ya guys ya Oke Let's go By the way Disini ada yang kurang Saya lupa Yaitu ada Stow Apa namanya Kursi kecil Ya Di lemarinya Di bawah lemarinya Saya lupa Dan ini di atasnya Entah apa Saya pun Tidak tahu lah Terus Kenapa 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 aku lihat sesuatu Kenapa bukunya Di bawah Apakah kamu simpan Rahasia Apa Liao Supaya orang Tidak ketahuan gitu guys Ada lentennya Dan ada juga guys Dekorasi Ini guys Dekorasi Kipas Ya Dan ada Fas bunga Nah Kipas Dan ada juga Dekorasi Pering Yang seperti Habersan Ada T Dan ada lagi Roti Dan dua Telur Ini sarapan Liao Mungkin 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 aja Guys Mungkin aja Anggap aja Iya gitu guys Oke Jadi ini kamarnya Abang Liao Abang ganteng kita Yang cool Cool itu Oke Beda sama Ortisnya Sama si Jim Berantakan banget Oke Sekarang ini lagi Kita masuk ke orang tuanya Liwa dan Li Di Pongcing Pongcing Oke Jadi ini Tempat tidurnya Di atasnya kan ada Ini Gambar Ya Sesuai dengan itulah Disini ada Air conditioner guys AC nya Nah Kalau di Humberstone Ada juga kan Ada lentennya Di samping dua Ada plant Dan ini guys Ada Chinese tea Yang saya taruh Tipotnya Ada tea Kalau mereka taruhnya Yang tea cup Itu ya Tapi ini kan Lebih ke Chinese Jadi saya Gantinya ke Tipot Ada frame Gitu Ada dua Chair Terus ada lagi Windows yang Lebih ke Chinese Style Gitu ya guys By the way Saya juga Taruh TV Dan buku Supaya mereka Bisa membaca Mereka bisa nonton TV Karena The simple Itu sangat Perlu fun Guys Mereka itu Mirip sama kita Perlu makan Perlu tidur Perlu Beker Perlu mandi Perlu fun Ya Mirip sama kita guys Oke Sekarang kita naik ke atas Kita mau lihat ada apa aja di atas Oke Sebenarnya di atas Gak ada apa-apa Tapi Saya ingat Ada dua Jemuran obat Nah Ini guys Jemuran obatnya Gak ketinggalan juga guys Ini guys Ini Oke Jadi Ini adalah Rumah sakitnya Harvest Town Versi The simple Oke Itu aja kah Belum Masih ada guys Masih ada Masih ingat kan Di belakangnya Ada Masih ada Sesuatu deh Kita langsung aja Lihat Ada apa aja ya Nah guys Disini ada Jemuran obat Jemuran Ramuan Obat Cina Nah guys Ini guys Ini Anggap aja itu Ramuan Obat Cina Ya Oke Dan disitu Ada satu Kotak Entah apa ya Dan ditutupin Dengan kain hijau Gitu Terus ada Satu karuntan Apa Tapi yang saya Taruh Ini kopi Dan ini Bisa lihat Membaca Flor itu Tepung Oke Jadi ini Cuma Pemanis Dekorasi Tambahan aja Dan disini Juga ada Lagi Guys Yang untuk Memasak obat Itu Dan ada Kursi kecilnya Saya gak lupa Nah Ini guys Nah Untuk Masak obat Itu guys Dan Kayu-kayu Lek Yang itu ya Di Bawah mejanya Terus ada juga Mangkok-mangkok Untuk Mengisi Obat Ya Mengisi Obat Dan ada juga Ramuan Ramuan Cina Ya Herbs Aduh Susah banget Tapi ini apa Ini kayaknya Roti Prata Apa pizza Guys Wah Ternyata Ada roti Prata Apa pizza Guys Disini Hahaha Aduh Parah banget Nih Oke Jadi ini Ada Satu Tong Yang isinya Air Untuk Cuci tangan Gosok gigi Gitu guys Ya Jadi itu Berfungsi Benar-benar Berfungsi Bisa mencuci Tangan Dan ini Ada Style-nya Saya bikin Serupa Haverstown Serupa Haverstown Ya Miripnya Agak ke Chinese style Gitu Sayang banget Aku gak punya Tempelan yang merah Itu Jadi saya Ganti Ganti Refles Dengan Dua foto Ini Foto Itu kan foto Gantungan Inilah Gantungan Gambar Ya Yang duanya Oke Jadi Kalau di Haverstown Gak bisa masuk Karena Terkunci Tapi disini Saya benar-benar Memerlukannya Dan saya Rasa ini Sangat perlu Karena disimpo Itu Benar-benar Perlu Mandi Guys Perlu Itu Boker Guys Ya Jadi terpaksa Saya bikin Ini jadi Ruangan Mandi Bathroom Gitu Guys Ya Untuk mandi Untuk Boker Untuk cuci tangan Nih Boker Untuk cuci tangan Gosok gigi Ini penting banget Untuk disimpo Kalau di Haverstown Itu mungkin Mereka gak perlu Mandi Kali Tapi kalau disimpo Perlu Mandi Itu sangat penting Bagi mereka Oke Jadi bukan itu saja Guys Masih ada yang Pengen aku Kasih lihat Kalian tahu kan Di Di hospital itu Di bawahnya Ada basement Ya Itu yang Yang aku gak lupa Oke Jadi ini basementnya Guys Kita turun ke Basementnya Bentar ya Agak Ini agak susah Ups 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 Oke Susah banget Guys Ini Nah Oke Jadi ini ada pintunya Untuk masuk Lewat basementnya Gitu guys Nah Dan disini Banyak sekali Poston Kalian bisa beli Life Potion Defense Potion Fishing Potion Farming Potion Apalagi Damage Potion Ya Banyak sekali Potion-potionnya Oke Anggap-anggap aja Gitu Potion Tapi memang itu Potion guys Memang Potion Cuma Potionnya Cuma dekorasi Gak Gak Begitu Fungsi guys Dan disitu Ada dua kertas Dan ada bukunya Ada Rak-rak Untuk taruh 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 Poston Kalian Dan ada juga Dua desk Yang Ini ya Oke Jadi kira-kira Begitu aja Harvest Town The simple Versi The simple Versi Harvest Town Lee Family Dan Ortis Family Building Ini ya Jadi kalau kalian Pengen lihat NPC yang Saya bikin Yang kemarin Kalian bisa nonton Kembali di Versi pertama Yaitu part 1 Jadi ini yang part 2 Jadi next Mungkin saya bakal bikin Andy Bar Andy Bar Oke Thank you so much For watching Semoga kalian suka Dengan videoku Jika ada yang salah Ada yang kurang Mohon maaf Dan jangan lupa Like dan subscribe Share ke teman-teman Yang lainnya Biar mereka juga bisa Menonton Videoku Harvest Town The simple Ya Versi Versi The simple Ya gitulah Jadi ini saja Video kali ini Oke Thank you so much For watching Jangan lupa Comment below Menurut kalian Gimana dengan Building Buildingnya Udah oke Udah mantap Belum Atau ada yang kurang Ya Oke Thank you so much For watching And see you on next video Bye 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 Bye